Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Dalam rangka memperingati hari palawan yang jatuh pada 10 November kemarin, satuan dari Pores Tanggamus Lampung menggelar vaksinasi jemput bola di kawasan Pekontekat, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus Lampung. Dalam vaksinasi kali ini, ditargetkan seribu dosis vaksin tahap 1 dan 2 tersahurkan pada masyarakat sebagai upaya membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Kapolsek Pulau Panggung, Ibtu Musakir, mengatakan, dari seribu dosis yang disiapkan, jumlah yang tersahurkan melebihi 1.500 dosis. Hal ini lantaran masyarakat yang cukup antusias mengikuti gelar gebiar vaksinasi. Hari ini melaksanakan kegiatan gebiar vaksinasi dalam memperingati hari palawan 10 November. Jadi hari ini kami menentukan target sebanyak seribu, akan tetapi ternyata masyarakat sangat antusias sekali. Untuk target, awalnya kami mentargetkan seribu, akan tetapi ternyata lebih dari itu. 1.500 sore ini sudah hampir habis. Sejumlah warga yang telah menerima vaksin berharap bisa terhindar dari bahaya penularan virus corona. Selain itu, warga yang belum vaksin diimbau untuk tidak takut melakukan vaksinasi yang sudah teruji aman. Umur berapa Bapak sekarang? Umur 54. Harapannya apa dengan vaksin? Ya biar enggak kena penyakit lagi lah. Ya biar tambah maju, biar tambah dijauhkan daripada semua pencipa penyakit ini. Terima kasih kepada yang melaksanakan alam vaksin ini. Pada pemerintah yang telah bersimpati dengan masyarakat. Ya sejumlah masyarakat yang belum di vaksin, jangan ragu, jangan takut, kita harus vaksin. Meski sudah menerima vaksinasi COVID-19, warga tetap diimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, tidak berkerumun, dan membatasi mobilitas di luar rumah. Terima kasih.